Lari, 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 hu! Sebanyak 445 Satgas Pamtas Penyangga atau Mobile Yonif RK114 Satria Musara Berikif 25 Siwa jajaran Kodam Iskandar Muda yang bertugas di wilayah Papua kembali ke Satuan Asal Kepulangan personil Satgas dengan menggunakan kapal KRI Teluk Palu 523 Mendarat di Pelabuhan Umum Kurunggekuh, Desa Tambonbaru, Kejamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara pada Jumat Penyambutan Satgas Pamtas Penyangga atau Mobile disambut dengan tradisi upacara penerimaan dipimpin langsung oleh Pangdam Iskandar Muda Majen TNI Muhammad Hasan Ajarat turut dihadiri antara lain dan Rem 011 Lilawangsa Kolonel Infanteri Bayu Permana Dan Lanalu Semawai Kolonel Mardian Suriansyah Dan Brigif 25 Siwa Ledkol Infanteri Taufik Rezal SE Para asisten Kasdam Iskandar Muda Para dandim dan PJ Wali Kota dan Bupati Jajaran Korem 011 Lilawangsa Serta tamu undangan yang hadir Pangdam Iskandar Muda Majen TNI Muhammad Hasan menjelaskan Setelah melaksanakan tugas selama 13 bulan di wilayah Papua Satgas Yonif RK 114 Satria Musara berjumlah 450 orang kembali dari penugasan dengan lengkap dan sehat Seogianya mereka bertugas 9 bulan Tapi karena bergembang situasi hanya mereka sampai 13 bulan di Papua Dan kalah bulan batuan 114 ini Terlalu banyak apresiasi dari masyarakat Dan saya sangat tahu karena seberapa tugas di Papua di wilayah itu juga Itu dari yang paling rawan Memang judulnya tugas pantas Tetapi lebih kepada mereka melaksanakan tugas teritorial Di mana mereka di daerah yang cukup rawan Masih ada kompon-kompon pesenjata yang kecokong di sana Mereka melakukan pembina pada masyarakat Agar mereka istilahnya tenang, aman, nyaman Dan juga mereka tetap setelah-setelah penarung oleh kompon pesenjata Pangda menyebutkan Di wilayah Papua, Satgas tidak hanya melaksanakan tugas pantas saja Akan tetapi melaksanakan pembinaan teritorial di sekitar pos pantas Dengan harapan dapat mengembalikan masyarakat Distrik Yigi Kabupaten Duga ke rumah masing-masing Di mana sebelumnya mereka mengungsi dari Distrik Yigi Pasca kasus pembantayan 19 karyawan PT Istakakarya oleh KKB Pada Desember 2018 yang lalu Selain itu personel Satgas Pamtas Penyangga atau Mobile Yonif Raider Khusus 114, Satria Musara juga menjalani pemeriksaan kesehatan Yang dilakukan oleh tim kesehatan KESREM TNI AD TK4 Luk Semawi Seluruh Satgas menjalani pemeriksaan kesehatan seperti swab antigen Pengambilan sampel darah dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya Pengambilan dengan pemeriksaan kesehatan konteks Pengambilan adalah kemakтер yang tetap di bawah yang diturụ Pengambilan ter Chickantinями Pengambilan tonarelату TTI Citus Pengambilan Musik Pengambilan di 16 ukaman Pengambilan ter outlines Pengambilan With europa Pengambilan ter Tipp amerikan Sampai jumpa.